Halo guys, jumpa lagi di channel saya, Yanto Jega Di sebelah saya ini sudah ada speaker Polytron tipe PMA9310 yang BG Kalau yang sebelumnya itu ada modelnya seperti ini Jadi ada 2 model ini ya teman-teman ya Untuk harganya, kalau harganya lebih murah dibanding yang PMA9320 yang terbaru Ini juga yang terbaru ya Yang PMA9320 itu Rp. 590.000 Tapi kalau yang ini PMA9310 di harganya Rp. 555.000 Untuk di toko online, nanti kalau untuk yang online-nya Nanti link-nya akan saya taruh di deskripsi video ini Apa lebih murah? Kita langsung saja review teman-teman Seperti biasa sebelum kita review dari speaker-nya Kita review dulu dari segi remote-nya Untuk remote-nya teman-teman, ini umumnya remote-nya dengan yang PMA320 yang lainnya Mau yang PMA9320 lagi yang sebelahnya Yang 95 itu remote-nya hampir sama semua model-modelnya Dan dari tombol-tombolnya juga sama Ini dari tombol-tombolnya Tidak ada perbedaan Di sini sudah ada buat tombol Bluetooth Power dan remote baterainya juga tetap sama Simpel sih baterai remote-nya ya, kecil ya Nah, speaker ini juga sudah diberikan yang namanya audio phone-nya dari Polytron Nah, itu adalah aplikasi yang bisa dikontrol atau pengganti remote ya Nah, jadi nanti bisa kita sambung juga ke sini Itu sudah support Oke, kita langsung saja Lihat dari unit-nya ya teman-teman ya Kalau teman-teman lihat dari Di sini ya Di depan itu ada gol-golnya Tapi kalau dari depan itu hanya kelihatan gol-gol sini Tapi kalau kita dekatkan Dia itu gol banget ya teman-teman ya List gol-nya Nah, ini ukurannya seperti ini Ini kalau diukur satu jengkal ada ya Satu jengkal Nah, ini ada kedua Nah, speaker ini disebut dengan 2.1 Dan sudah stereo ya teman-teman Karena dia bisa Ini ada 2 switch-nya Dan titik satunya ini ya Subwoofer-nya di sini Di tengah-tengah Untuk yang switch-nya ini Seperti ini modelnya Dari depan belakang Dan ini Nah, itu sama ya Untuk yang sebelahnya Ukurannya juga sama Ini ada lubang angin ya Di sini Oke Untuk dari speaker dalamnya Kalau kita lihat dekatkan seperti ini Nah, ini nanti jangan di Tekan-tekan ya Ini Sensitibang ini Kalau ditekan itu Maju Masuk ke dalam nih Nanti kayak benzo Eh, kayak benzo bukan Kayak ketekan lah Melubang Ya Jangan ditekan Untuk yang subwoofer-nya Ini berukuran 5 inch Ya, untuk dari Situ-situ ini ada di depan Bukan di atas Dan Di sini ada Bawa pembuangan Dari speaker-nya ya Ini ada lubang Lubang juga ya Di bawahnya ya Teman-teman ya Kalau kita lihat dari Bawahnya itu ada lubang tuh Itu lubang pembuangan angin Dari subwoofer-nya Disitu ada lubangnya Nah, ini nanti Antisipasi Jangan sampai sobek ya Nanti kalau sobek juga Jelek banget Nah, ukurannya ada Seperti Satu jengkal Lebih ya Ukurannya Ini dia model depannya Seperti ini ya Dari speaker-nya Di sini sudah ada USB Buat kartu memori Ada AUX Di sini ada Buat tombol input-nya Ini maju-mundur Dan buat stop Ada buat tombol Preble Puter-puternya ya Di sini ada buat bass-nya Dan di sini Tombol khusus Buat bluetooth Terus untuk volume Master-nya di sini ya Di tengah-tengah Ini ada list goal-nya di sini Nah, nanti ada monitor-nya di sini ya Untuk dari Kayak tampilan USB Di sini Nanti kita akan coba celokin Kita lihat dulu Dari belakangnya Oke, ini dia model Dari belakang Speaker PMA 9310BG Di sini ada buat Line-in ya Di sebelah sini Yang atas Dan di sini Ada speaker out Yang khusus buat Yang di sini tadi Twitch-nya Ini sebenarnya Disebut juga Mid-mark-nya Mid-nya juga bisa disebut Nah, ini Buat ke sini Dan yang satunya lagi Buat yang sebelah sana Yang tadi ya Buat sini Pasang sini Nah, ini tombol power-nya On-off Ini belakangnya plastik teman-teman ya Bukan kayu Kalau yang ininya Kayu Kalau yang ini Belakangnya ini plastik Ya, terasa banget ya Plastiknya Kayu Oke, ini dari spesifikasinya Ada di bawah sini Ini tipenya PMA 9310BG Dibuatnya di Indonesia Untuk AC-nya 220V 50 atau 60Hz Ini WRMS-nya itu 25WRMS Sampai ke 35 Ini saya juga belum tahu Yang benarnya yang mana Kalau di website itu Ada 25WRMS Ada juga yang 35WRMS Sedangkan Kalau yang PMA 9320 Itu 30WRMS Berarti dia di 25WRMS Nah, untuk Watt-nya Di sini teman-teman Sedikitnya Kayaknya ada permasalahan Di sini Itu bukan 10W Sekitaran ini Hampir sama Watt-nya Dengan yang PMA 9320 Itu antara 25 sampai dengan 30W Ini DC-nya 55V Bisa ngecas ya Untuk tadi yang di USB-nya Dan 200MA USB-nya Ini sudah S&E Untuk kabel power-nya Ada Ini ada sekitaran 1 meter-an Kabel power-nya Oke, teman-teman Kita langsung saja Lock-in ya Dan nyalakan speaker-nya Kita juga mau Cek sound dulu Oke, teman-teman Ini sudah Kita nyalakan Power yang di belakangnya Dan tulisannya Di sini ada Standby Nah, di sini adalah Monitor-nya Nah, untuk Nyalakannya Di sini ada Tombol panah itu Nah, itu biasanya Ada bunyi robot Itu ya Kalau bluetooth Dia nanti akan Bluetooth USB mode Ini ada line Aux Ini aux-nya tadi Kalau line-nya tadi Ada di belakang Kita kecilkan dulu ya Biar gak keluar suaranya Itu kita kecilkan aja Terus Di sini ada bluetooth Dan USB Dan USB Oke, teman-teman Ini belum dilengkapi Dengan radio FM-nya Kalau radio FM yang ada Di setata dengan Speaker PMA 9310 Ini di PMA 9320 Itu sudah ada radio FM-nya Sedangkan kalau yang ini Belum ada Radio FM-nya Nah, untuk lebih cepat ke bluetooth Teman-teman bisa Langsung tekan saja ini Dia biasanya nanti Ke bluetooth langsung Nah, sekarang kita langsung saja Cekson ya teman-teman Gimana suaranya Apa sama dengan Yang PMA 9320 Atau yang PMA 9520 Oh, 27 Mungkin ya Kalau dari segi watt Sih lebih kecil ya Oke, kita langsung saja Cekson Kalau misalkan Di perangkat lain terhubung ya Teman-teman Tinggal Tahan tombol Bluetooth ini ya Di sini Untung nge-clearnya Atau memutuskan Dari perangkat Yang sebelumnya Ya Itu baru kita sambung Ulang lagi Perangkat yang barunya Sekarang kita akan Menyemukan bluetoothnya ya Dari TV ke Speaker PMA 9310 BG ini Nah, sekarang kita pakai Perangkat yang TV Polytron PLD 32B AG 9858 Itu yang Tipe terbaru Nah, teman-teman Juga nanti Yang butuh barang ini Nanti link barangnya Saya taruh di deskripsi Video ini Sekilas Kalau misalkan Untuk mengenai PLD 432BG ini Dia sudah ada Sombarnya juga Power suaranya Juga sudah ada ya Subwoofernya Jadi teman-teman Juga nanti bisa Dilihat di channel saya ini Untuk dari reviewnya Nah, sekarang kita sambungkan Bluetoothnya Nah, teman-teman Tinggal langsung Ke remote aksesoris Dan cari perangkat PMA 9310 Dari Polytronnya Kita Petalkan dulu Penyambungan Sebelumnya Kita cari aja Nah, kalau ada Di sini nanti PMA 9310 Kita langsung saja Pilih Nah, itu lagi Menyandingkan Untuk dari Speaker Ke TV Nah, itu sudah Disandingkan Nah, di sini Biasanya nanti ada Suara Bluetooth Connection Tapi karena Saya sudah Kecilkan volume-nya Tadi Jadi, dia tidak Keluar suaranya Ya Oke, kita langsung saja Pilih musik ya Teman-teman Kita langsung pilih musik Yang biasanya Saya pakai yang NCS atau No Copyright Sound Hmm Oke Coba kita kurangi Angin dari Cable Untuk anginnya Di sini ya Ada anginnya Di sini Sampai jumpa di video Oke, teman-teman Kalau sudah Tersambung Bluetooth Teman-teman Ini bisa pakai Tombol ini Buat stop Ini buat stop Ini juga bisa pakai Next Atau ganti lagu Ya Ini kita bisa Next Atau stop Kayak ini Nah Tadi kalau Di Ininya Ada Katanya Bazoke Kita bisa Aktifkan Enggak Bazoke-nya Di sini Kalau yang ini Ada bazoke-nya Juga teman-teman Bisa di on Kita cobain Bazoke-nya Dalam posisi Off Kalau kita Nyalakan Bazoke-nya Oke Sedikit Lebih Ngebass Jadi power Dari Bass-nya Itu Diangkat lagi Sama bazoke-nya Biar powerful Bass-nya Oh ya Teman-teman Kalau yang Bazoke-nya Itu Hanya bisa Diaktifkan Di Remote Di remote Atau enggak Pakai nanti Audio Connect Dari Polytron Itu Tidak ada Tombolnya Di sini Jadi harus Tetap Jaga remote Ini Jangan hilang Atau Teman-teman Harus download Aplikasi Dari Audio Connect Polytron Jangan lupa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!